Intro Intro Halo Stayers, selamat datang kembali di Stay Addict Channel Sebenernya hari ini kita ada kerjaan di Bangkok Jadi kita lagi ada di Thailand Dan sebenernya kita hari ini gak mau staycation sebenernya Tapi karena banyak yang nge-DM Kak suruh staycation di Bangkok dong Jadi kita hari ini akan ada staycation di Bangkok Jadi staycation di mana kita pergi Hari ini kita menginap di Sofitel Bangkok Sukhumvit Yang terletak di jantung kota Bangkok Yaitu di daerah Sukhumvit Terletak sekitar 5 menit dengan berjalan kaki Dari stasiun BTS Asok Atau stasiun MRT Sukhumvit Seisi hotel Sofitel ini Kalau kalian bisa lihat Stayers Didominasi oleh desain Parisian style Yang elegan dan klasik Kita melakukan check-in di Club Nilsim Room Dan dilayain dengan sangat baik oleh resepsiunya Serta disuguhkan welcome drink dan cold towel Mengingat Bangkok yang sangat panas pada hari itu Nah sehari sekarang gue udah ada di roomnya Gue hari ini menginap di Sofitel Bangkok Sukhumvit Tapi di kamar yang tipenya Club Nilsim Sebelum kita room tour Ini gue dapet Kayak surat gitu dari Le Club Okor Hotels Oh, jadi mereka menginap kami untuk minum dan welcome Dan kemudian Lumayan panjang sih Jadi, Bonjour dan selamat datang di Sofitel Bangkok Sukhumvit Jadi karena kita menginap di Club Nilsim Room ini Tipe Club Nilsim ini Jadi kita entitle untuk dapet complimentary breakfast Di Club Nilsim atau di Vuala Restoran di second floor Kemudian kita dapet afternoon tea Wow, evening cocktails Kemudian kita ada complimentary late check out Kemudian kita ada complimentary local telephone calls Wow, it's really good And I love this one Kita punya Personalized Butler Services Jadi kalau misalnya kita mau request Ini bisa pencet langsung-pencet angka 0 Dari jam 7 sampai jam 11 malam Well, it's quite nice Being, staying here in Sofitel Bangkok Sukhumvit Thank you Sofitel Nah, karena tadi kita udah baca surat dari si Akor Hotelsnya Nah, sekarang gue mau ngajak kalian liat-liat bentuk kamar gue malam ini ya Nah, hari ini gue tinggal di tipe Club Nilsim Room Kita dari pintu depan aja ya Ini pintu depan Pas kalian masuk Ada lemari gede They give us their extra pillows Bathroom Sleepers Safety box Hmm Kemudian ini ada lemari kedua Ini adalah tempat setrikaan That's my bag anyway Nah Ini Ranjangnya Nah Kalau kalian tau Yang suka banget dengan brand-nya Sofitel Kalian pasti akan tau bahwa Mereka ini sebenernya terinfluence sama Kalturnya Paris Dan European style ya Jadi Kalian bisa ngeliat ini Kalau di tipenya Sofitel Sukhumvit ini Dia akan tipikalnya itu lebih klasik Dan lebih elegan Dibanding kalau kayak Sofitel Soka Lebih chic dan modern style ya Nah ini Heavenly bed-nya Nah ini kita langsung liat View dari room-nya kita hari ini Nah disini aja mungkin lebih jelas Nah Kalau kalian bisa liat Ini deket banget guys Nah yang ini Nah ini Westin Ini Terminal 21 Ini Seraton Di sebelah sininya Jadi Ini sih Enak banget Nah itu Times Square Nah ini nih Jarak ke Stasiun BTS-nya Nah ini Stasiun BTS Esok Di bawah ini ada Stasiun MRT Sukhumvit Jadi ini bener-bener convenien banget Buat kalian yang suka banget sama Public transportation ya And then Here's the big TV This the coffee machine Wow sampe ada grindernya juga Great The complimentary Drinks They have this speaker Bose For us Hello Welcome Mr. Yandijandedi Thank you Sovital Kalau disini Ada Ini semua Peralatan utensils Untuk kita makan Kemudian Ini pasir This one Is the refrigerator Okay Okay Nah ini working desknya kita Quite Spacious sebenernya Dan ini Comfortable banget sih Untuk kalian bisa Sambil bekerja dan liburan Disini ya Nah And again Look at the picture Ini kayaknya di Paris deh Atau di Italia Gak tau deh Gak tau deh Kayaknya gue juga gak mau tau deh Nah ini Gambar mandinya Ini lucu banget Kalau misalnya kalian bisa lihat Ini gak telur Tapi gambarnya bibir gitu Wow Sovital Another bathroom This is the bathtub Nah disini This is the rain shower This is the closet Another magical thing Here Suka ya Kalau disovitalnya banyak banget Barang-barang lucu dan abstract Kayak gini yang membuat Kayaknya Wah gemes banget Pengen punya dirumah juga ya Nah Complimentary drinks lagi This is the amenities Cew Nah So itu semua room Kita di malam hari ini So what do you think guys? Gue sambil duduk juga ya Ehm Kalau kalian yang Adalah anggota Club Acker membernya Di Accor Plus Jadi kalian bisa dapetin Kamar ini complimentary Dan kalian itu Cuma bisa Cuma dengan tambah Kayak Gue lupa kalau gak salah Sekitar 500 atau 600 ribu Kalian udah bisa dapetin Club Access Lounge nya mereka Jadi Club Milsem ini Jadi Dari complimentary nya kalian Kalian bisa langsung upgrade Dengan tambah 500 atau 600 ribu Bisa dapet si Club Milsem Lounge nya ini Jadi kalian bisa Punya 2 tempat pilihan breakfast Dapet afternoon tea Evening cocktail Terus dapet banyak complimentary lainnya Dan punya personal butler Isn't it a good deal Buat kalian yang Kalau memang Lagi mau liburan ke Bangkok Dan di chain hotelnya Accor Kemudian Tempat ini bener-bener strategis Kenapa gue bilang strategis? Karena ini bener-bener di jantung kotanya Si Ehm Negara Thailand Di kota Bangkok Itu di Sukumvid Sukumvid itu Kalau misalnya kalian tau Itu bener-bener satu jalur itu semua Hotel-hotel bagus Mall-mall Kayak semua perkantoran gitu Itu disini semua Jadi bener-bener tempat makanan Tempat yang kayak Kalian mau pijat Mau shopping Mau ini Deket banget dengan Ini cuma kayak Berapa station doang Sama siam area Jadi It will be very convenient for you Kalau misalnya kalian tinggal disini Apalagi kalau mau staycation disini Ngajak anak-anak kalian juga It's a good deal Kalau stayers tidak menggunakan akor membership club Ketika memesan hotel ini Hotel ini biasa dibanderol dengan harga sekitar 3 juta rupiah per malamnya Untuk tipe yang standar kayak gini loh Tetapi Kalau menurut kita untuk tipe yang standar kayak gini aja sih Udah cukup untuk buat kita nyaman Ketika kita mau staycation Kalau stayers membawa family pada saat staycation Mungkin Boleh dipertimbangkan untuk mengupgrade jenis kamarnya Wb 1 2 3 Hampir sama dengan jenis kamar sofita lainnya, kamar ini memiliki teknologi integrated dari smart TV mereka. Nah, stayers bisa order makanan atau room service disini, dan juga bisa mengetahui semua informasi penting terkait dengan properti hotel ini. Mereka juga memiliki film berbayar di hotel ini, jadi stayers bisa up to date dengan menonton film-film box office yang ada di bioskop dari genggaman tangan kalian tanpa harus keluar dari kamar kalian. Terima kasih telah menonton! And not forget to mention, hal unik yang ada di sini yaitu sleeping menu experience yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemarin sih kita pilih menu sleep soundly, yaitu dengan minuman chamomile yang disajikan untuk merelaksasi badannya kita. Their spa has been one of the best in Bangkok. They received World Luxury Spa Awards back then. Stayers? Jangan lupa untuk bertanya seasonal promotion milik mereka karena penghuni hotel biasanya akan mendapatkan privilege untuk paket spa di tempat ini. Untuk kebukaran, sempatkan diri stayers berkunjung ke sofit milik mereka. Tempatnya sih cukup luas dan alat-alat yang ada cukup bervariasi. Mereka pun menyediakan fresh fruits dan infused water untuk kita yang membutuhkan asupan ion tubuh setelah berolahraga. Now, let's move to the restaurant. Mereka punya beberapa restoran yang bisa setiap coba. Yang terletak di lobi ini nih, kayak contohnya adalah le macaron yang menyajikan boulangerie dan pastries khas Parisian style. Di lantai 32 di hotel ini ada restoran yang namanya Belga. Restoran ini mengusung konsep panoramic terrace and open kitchen. Mereka memiliki konsep restoran yang dinominasi oleh kayu gelap yang elegan. Dan, tempat ini merupakan salah satu tempat terbaik untuk kalian stayers melihat sunset views over Bangkok City. By the way, untuk pecinta night marketnya Bangkok, tepat di seberang hotel ini ada art box night market yang selalu ramai ketika malam hari. Kalau stayers lihat di sekeliling lobi di hotel Sofitel ini, kalian akan menemukan circular images art dengan outstanding LED stone. Kalian bisa merasakan bahwa kalian tak hanya bisa bersantai and sip your drinks here, but also have an amazement about art and studying what's on their display. Kabarnya sih, ada sekitar 72 gambar yang diboy oleh French photographer Charles Mace yang menggambarkan his journey through France. Untuk poolnya sendiri di sini stayers, kita sih lumayan suka ya, karena mereka cukup unik dengan mengusung konsep wooden terrace dengan cabana yang dipadukan dengan weird pool untuk merelaksasi diri kita. Jadi, ini tuh kayak seperti semi jacuzzi dengan konsep outdoor pool to the view of the Bangkok city. And while you are their seers, you can zip a drink from their air liquid pool bar. It's so nice! For the craving of wine, you can simply go to their wine boutique here at the lobby or even buying with L'Occitane product for your skin health. Car rental is also available here at the lobby, please feel free to ask for yourself stayers. All day dining restaurant mereka teratak di lantai dua hotel ini yang bernama Vuala. Mereka mengusung Mediterranean themed buffet dinners. Jadi, stayers bisa memanjakan lidah kalian untuk mencoba beberapa menu andalan mereka seperti Unique tapas bar, pizza and pasta stations, braised lamb shoulder, grilled squid, crispy fried sea bass, and other amazing food. It is really so amazing stayers! Breakfast in breakfast That is also available here. So, feel free to ask for it stayers! So, stayers itu semua! Recap journey kita staycation di Sofitel Banggok Sukumfit. Thank you for watching our channel. Remember, stayers, it is not about the place that we go, but about the memory that we create. Have a blast today, stayers, and see you when I see you! Bye-bye!